Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Sehat, lahir, dan batin Amin ya robbal alamin Dan terima kasih banyak bagi yang sudah menduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semuanya Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Sehat, lahir, dan batin Amin ya robbal alamin Dan terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung Bung Su Channel Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan Dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya Dan untuk kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang tutorial Membasmi Hama Patek Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dan bisa dipresentasikan Oleh para petani-petani yang ada di Indonesia Termasuk yang ada di seluruh dunia Oke kawan mari kita simak penjelasannya Oke kawan kita jelaskan tentang Nopatek Nopatek itu merupakan fungsi daorganik Hayati yang diramu dari bahan-bahan pilihan Nopatek dikombinasikan dengan jamur anti penyakit Trio-Trio-Trio-Hoderma SP Dan Giliosladium SP Sehingga daya kerjanya dalam mengatasi penyakit Tanaman menjadi berlipat Fungsi utama fungsi daorganik Fungsi daorganik hayati Nopatek adalah untuk mengendalikan Beragam penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur patogen Pada tanaman khususnya Pada Nah ini kawan tentang penyakit sasaran Pertama bercak daun Yang kedua busuk buah Yang ketiga busuk batang Yang keempat rebah semai Yang kelima akar bengkak Yang kelima penyakit kresek Ataupun busuk daun Busuk akar Patek antranoksa Layupursarium Virus kuning Dan penyakit merah Dan waktu aplikasinya kawan Waktu aplikasi terbaik adalah sore hari Ataupun pagi hari Nah itu tentang waktu aplikasi Yang selanjutnya Yaitu aplikasi disemprotkan Dosisnya pencegahannya itu Tiga tutup Plus 14 liter air Interval Satu minggu sekali Yang selanjutnya Tentang penanggulangan Tiga ataupun Empat tutup Plus Liter Interval Empat Ataupun lima hari Sekali Nah itu Tentang penanggulangannya Oke kawan Mungkin Ini bisa Bermanfaat Untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan Ada hasilnya Silahkan Untuk mengaplikasikannya Di tanaman cabai Ataupun tanaman-tanaman lainnya Oke Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.